Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahagia sekali kita pada sore hari ini Kedatangan seorang tamu yang luar biasa ya Beliau ini merupakan pakar pendidikan ini Karena beliau sering menjadi narasumber Baik di sekup Jember Tapi juga di sekup Nasional Dan juga ini kalau kita lihat Apa namanya Medsosnya, media sosialnya Ini sering kering-kering keluar negeri juga Selamat sore Pak Tansir, apa kabar Pak Tansir? Alhamdulillah, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kembali Pak, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Tansir, saya lihat kadang-kadang minggu ini di Australia Tiba-tiba di Thailand, kadang-kadang di Eropa Itu dalam rangka apa itu ya Pak? Ya, kita terutama saya pribadi punya pandangan bahwa Setiap interaksi kita Itu adalah learning, kadar belajar Setiap interaksi, dengan siapapun Ada yang menyatakan juga perjalanan journey is learning Kalau saya lebih dari itu Interaksi dengan siapa saja Ketemu dengan orang di jalan Sebenarnya ada Pembelajaran di situ Selama kita bisa memanfaatkan Apa sih sebenarnya yang bisa kita gali dari interaksi itu? Dari apa yang diucapkan orang Apa yang dilakukan orang Kan kita bisa, oh ini ilmu Nah itu Terdekat bagi dari kita Jadi learning atau tidak Makanya apapun yang kita lakukan Termasuk sekarang ini Saya belajar dari Pak Amri Dari Bang Amri Termasuk dari suasananya Kira-kira ini Pak Apa namanya Apa kira-kira yang bisa dibawa ini Pak Apa namanya Keadaan-keadaan atau interaksi Bapak Dengan mereka-mereka yang dari luar negeri Bisa kita bawa ke Indonesia Pak Banyak saya kira Artinya Tentunya Yang paling utama adalah Berkenaan dengan ilmu Jadi ketika kita Ambil contoh Salah satu kegiatan saya di luar negeri itu Berbagi Berbagi ilmu dengan Orang-orang Dari seluruh dunia Kita ketemu dari berbagai Alangan Artinya Akademisi Ada praktisi Ada Peneliti Ketemu di situ kan Saya juga Berusaha untuk bagaimana Saya bisa berbagi Artinya Saya melakukan penelitian Atau menulis Kemudian kami bagikan kepada teman-teman Dan sebaliknya Saya banyak mendapatkan Apa Ilmu Mendapatkan pengetahuan dari mereka Yang datang dari seluruh dunia itu Nah seperti itu Ini kan ini Pak Konsep ya Mindset Pak Mindset selama ini kan Katakanlah Dunia Barat Pak ya Terutama Itu Jauh lebih Maju Daripada Kita di Indonesia Tapi Menurut saya Itu ada betulnya Tapi juga Di sisi lain Kadang-kadang Kita mungkin Lebih berkembang dari mereka Gitu Pak Kira-kira Gimana Pak Betul Ya Jadi Kalau menurut saya Ini masalah Inferioritas Kita merasa Seringkali Uh Saya kok Aduh ya Tertinggal oleh mereka Ya Dalam satu sisi Mungkin Misalkan dalam sisi Apa Teknologi Teknologi Ya kita Saya ambil contoh saja Saya kebetulan Tahun 2009 Saya 2008 Ambil program Doktor saya 2009 Sudah tawaran Seleksi Mengikuti program Sandwich Saya ambil di Astali Ya Pada waktu itu Apa Saya Memanfaatkan betul Kegiatan itu Untuk memperbaiki Proposal Kenapa Karena disana Pada waktu itu Saya Mendapatkan Banyak referensi Yang Ya Sulit saya dapatkan Di Indonesia Ya Ada Di Indonesia Cuma kemudian kan kita Harus mengeluarkan Biaya yang sangat Ya Artinya Beberapa kampus Di Indonesia itu Hanya bisa dihitung Dengan jari Yang bisa Berlangganan Ya kan Berlangganan Skopul Ya Jurnal-jurnal Yang berreputasi Itu ya Itu mahal Sekali Disana Ketika saya menjadi Mahasiswa yang Katakan part time Visiting student itu Saya bisa mendapatkan Referensi Bisa Apa namanya Mendownload Ya Referensi yang Tidak terbatas Jadi Tergantung Kemampuan Duduk saya Di depan komputer Yang dipertaruhkan Betul itu Saya mau belajar Mulai jam 8 pagi Sampai jam 9 malam Silahkan Tidak masalah Tapi Visitingnya Tidak sanggup Kalau fasilitas Ada Gratis Gratis Tergantung Semua ada Saya jujur saja Waktu tidak Bawa komputer Tidak Bawa laptop Di kampus Disediakan Lengkap Semua Berarti ini Tinggal kita Mau Kemudian Memanfaatkan Semua yang ada Berarti Bisa Apa namanya Jadilah Proposal Pada waktu itu Faktornya Individunya Kalau individunya Memanfaatkan Betul Ya Disitu bisa Belajar banyak Kalau enggak Kesana Bisa jalan-jalan saja Apalagi Menset Ada orang Yang punya Menset Kalau keluar negeri Bukan malah Mencari Suatu Tidak Salah juga Mereka bisa Belajar Disitu Seperti ini Contoh Di kampus Saya ceritakan Di kampus Begitu Masuk Saya Oleh Apa namanya Officernya Disitu Ya Atau PIC-nya Itu langsung Dibawa kantor pusat Saya diberi Apa namanya Kartu Mahasiswa dari Indonesia Yang program sama Dengan saya Itu Ada yang Profesor Namanya Par Program Akademik Recharging Jadi profesor Biar Refresh Itu ya Bisa itu Pemerintah Bagus pada Saya itu Memberikan Kesempatan Kepada Akademisi Untuk Bisa Apa namanya Memperluas Apa namanya Jakrawalanya Karena lama Di Indonesia Mungkin Berkutar Dengan kegiatan Rutin Tiap hari Nah itu Termasuk kegiatan Sabatikel Sebenarnya Itu perenungan Di sana Oh saya harus Begini Melihat Suasana Akademiknya Kan begitu Di sana Saya bisa meniru Nah Saya Waktu masuk Begitu masuk Terus terang Waktu itu Biasa ya Bemerintah kita Itu Ketika ada Program apa Kan Uangnya Tidak langsung Cair Saya mungkin Mengkritik Tidak Itu wajar Karena kita Harus Memperhitungkan Tapi Kenyataan Waktu itu Seperti itu Ketika S3 Saya alami Juga Jadi Baruk turun Pada bulan November Desember Yang Mulai dari Apa Tahun Awal Tahun Akademik itu Ya sudah Kuasa dulu Lagi Jangan Jangan boros Betul Nah Belum bayar Tapi mereka tahu Bahwa kami ini Dijamin oleh Pemerintah Indonesia Jadi dikasih kartu Mahasiswa Kartu mahasiswa itu Sudah untuk Macem-macem 2009 Berarti Sekitar 12 Tahun Yang Lalu Ya kan Itu Paket Teknologi Jadi artinya saya masuk perpustakaan Paket kartu Itu Saya mau buka Tempat bekerja itu Khusus ya Ini untuk Anak-anak S2 S3 Di situ Jadi buka pintu Ini pakai kartu Seperti hotel itu Sudah Waktu itu Nah Ini Jadi Apa ya Semacam kartu Kartu Sakti ya Kartu ajaib Bisa untuk macem-macem Di kampus itu Nah Seperti itu Padahal Kalau nunggu Apa namanya Biaya dari pemerintah Ini Kayaknya Sulit Pak ya Kita Menjalankan program Yang sudah Disiapkan dari Indonesia Ya Saya ingat betul Ketika saya Memanfaatkan Perpustakaan Ya Printed itu Masih ada Ya Printed Dokuma Printed books Itu masih ada Ya Ya Memang Yang banyak Itu adalah Yang E ya E-journal Tapi printed Masih ada Terutama Buku-buku Apa namanya Handbook Macem-macem Itu kan Nah Ketika Kita kesana Itu bisa Self Self Apa namanya Self Service ya Jadi Saya ambil Buku Cukup Saya Gesek ke meja Di depan Itu Keluar Sudah Canggih Canggih Seperti itu Satu dasar Warsa yang lalu Disana Sudah Seperti Dan membuat kita Betat Nah Itulah Kita belajar Semangat Semangat Jadi seperti itu Tidak usah Bawa komputer Kampus Bisa Cukup Bawa flashdisk Misalkan Jadi Kayaknya Seperti ini Seperti Tempat rekreasi Sehingga kita Apa namanya Kalau ditawarkan Mau rekreasi Atau Kepulpustakaan Mungkin kita lebih Milih Kepulpustakaan Karena disana Itu semua Fasilitas Ada Suasananya Seperti itu Nah Artinya Apa Apa yang Kita Inginkan Untuk bisa Belajar dengan Baik Itu Kita dapatkan Disitu Suasana Akademiknya Iya Artinya Namanya Diskusi Diskusi Itu Ada yang Diberi nama Morning Tea Nah Seperti itu Nah Ini yang Menurut saya Hal-hal yang Perlu kita Tiru Disitu Jadi Best practice Ya kan Memang Apa semua tulisan Ya Tidak juga Tapi ini Saya kira Lebih banyak Best practice Yang Yang bisa Kita Adopsi Kita Sesuaikan Dengan Kondisi Kita Norma kita Seperti apa Misalkan Ketika Dalam Auditorium Diskusi Misalkan Salah satu Mahasiswa Pasukannya Mendiskusikan Semuanya Dari berbagai Disiplin Di situ Ada yang Matematik Yang sudah Kumpul Di situ Memberikan Masukan Seperti itu Dalam Langkah Untuk Membangun Konstruksi Ilmu Yang lebih Bagus Lagi Ilmu Kan dikonstruksi Tidak Ujuk-ujuk Datang Sempurna Tapi Dikonstruksi Semakin Bagus Nah itu Yang Tidak Bisa Kita Tiru Mungkin Duduk Di Meja Itu Biasa Bagi Mereka Ada Meja Duduk Di sini Itu Biasa Itu Mungkin Sudah Ini Dianggap Sesuatu Yang negatif Saya kira Hal Kecilnya Jangan Ditiru Yang tidak Baik Yang Bermanfaat Yang besar Tadi Itu Itu Bisa Kita Bawa Ke Indonesia Kemudian Ini Terkait Dengan Hal Lain Sekarang Ini Kalau Kita Lihat Betul Terjadi Disrupsi Ini Tidak Hanya Wacana Sudah Terjadi Termasuk Mungkin Di dunia Pendidikan Walaupun Masih Belum Terasa Tapi Ini Kita Tidak Menyadari Bahwa Pesaing Dalam Arti Teknologi Kemudian Juga Apa Namanya Dunia Kerja Ini Sudah Mulai Memberi Sinyal Ini Apa Namanya Dunia Pendidikan Kita Contoh Ini Ketika Melamar Ini Tidak Dibutuhkan Lagi Ijasa Tetapi Yang Dibutuhkan Itu Kompetensi Ini Kira-kira Gimana Seharusnya Dunia Pendidikan Kita Menyikapi Hal Ini Sepertinya Memang Kedepan Formalitas Menjadi Sesuatu Yang Akan Ditinggalkan Artinya Formalitas Itu Kita Bicara Dokumen Ijasa Certifikat Kedepan Diabaikan Leho Yang Penting Sekarang Bagaimana Seseorang Itu Memiliki Kompetensi Kalau Dia Masuk Ke Iduka Industri Dunia Usaha Dunia Kerja Itu Bisa Memenuhi Kebutuhan Daripada Iduka Itu Tadi Kan Gitu Coba Anda Operasikan Alat Itu Oh Iya Bisa Saya Dia Tanya Anda Lulusan Mana Dulu Itu Berarti Disrupsi Sudah Terjadi Dulu Sekarang Kali Di Diungkap Oleh Para Narasumber Dimanapun Berada Sapa Bayangkan Angkot Akan Punah Iya Ternyata Hari Ini Betul Punah Angkot Itu Orang Sekarang Lebih Milih Yang Tidak Kelihatan Seperti Angkutan Umum Tapi Sebenarnya Itu Angkutan Umum Artinya Itu Kan Public Service Seperti Taksi Online Masyarakat Dimudahkan Dimudahkan Hari Akhirnya Pekerjaan Pekerjaan Dulu Yang Kita Berpikir Oh Ini Akan Langgeng Kemudian Menjadi Sandaran Hidup Mas Masyarakat Ternyata Sudah Gulung Tikar Sudah Hilang Dari Permukaan Bulung Dikanti Dengan Apa Namanya Yang Tidak Menang Di Dalam Kamar Kita Di Kosan Cukup Ngangkat Telepon Makanan Data Disrupsi Artinya Bahwa Banyak Pekerjaan Pekerjaan Lama Itu Yang Ini Kan Kekacauan Sebenarnya Ketidakpastian Nah Berarti Kemudian Kita Perlu Mempersiapkan Peserta Didi Atau Anak-anak Kita Dengan Kemampuan Yang Apa sih Yang dibutuhkan Oleh Kehidupan Akan datang Itu yang penting Berarti kita Harus Memprediksi Memprediksi Apa namanya Dunia Yang akan Datang Ini Kemudian Kita Bawa Ke Kurikulum Kita Sebenarnya Sudah Dienatkan Oleh Sayyidina Ali Jangan Didi Anakmu Dengan Ilmu Yang Kamu Pelajari Menarik Sekali Tapi Didi Untuk Dia Untuk Kebutuhan Dia Yang Dididikkan Itu Apa Dia Atau Akan Datang Jangan Yang Kamu Pelajari Dulu Salah Nah Ini Yang Paradigma Yang Harus Terubah Oleh Pendidik Baik Guru Maupun Dosen Makanya Kemudian Kalau kita Ikuti Di Berbagai Macem Media Itu Youtube Dan sebagainya Atau Artikel Artikel Sekarang Ini Sudah Mengalami Pergeseran Luar Biasa Isu Tentang Pembelajaran Abad 21 Ya Artinya Kita Sudah Masuk Abad 21 Isu Pembelajaran Sudah Berubah Kalau Dulu Kita Itu Masih Ingat Saya Saya 70 Sudah SD 72 Sudah Sudah Saya Belum Lahir Itu Yang Dipelajari Itu Berhitung Membaca Menulis Berhitung Itu Apa Itu Aritematika Aritematika Kemudian Membaca Menulis Ternyata Sekarang Bergeser Dulu Ada Di Matematika Berbagai Macem Berbagai Macem Apa Teori Cabang Matematika Aritematika Sendiri Kemudian Ada Algoritma Algoritma Sesuatu Dulu Yang Dipelajari Hanya Bagaimana Tahu Rumusnya Sekarang Tidak Sekarang Sudah Disini Algoritma Sebenarnya Bicara IT Bicara Algoritma Artinya Sudah Bergeser Dari Yang Tiga R Tadi R Pertama Itu Reading R Kedua Writing R Ketiga Aritmatika Sekarang Tambah Satu Lagi Algoritma Jadi Empat R Tambah Banyak Sekarang Iya Betul Tambah Banyak Yang Harus Kita Iya Semakin Lama Semakin Banyak Harus Kita Jika Kita Ingin Survive Kemudian Ada Lagi Kemampuan Kemampuan Yang Harus Dimiliki Sekarang Dan Ini Menentukan Hidup Seseorang Kedepan Itu Dulu Atau Empat Lima Tahun Lagi Empat C Apa Itu Empat C Itu Kolaborasi Komunikasi Komunikasi Kemudian Kreativity Critical Thinking Sekarang Ditambah Lagi Bang Amri Tambah Dua Lagi Yang Empat C Menjadi Enam C C Yang Berikutnya Itu Adalah Global Citizenship Global Citizenship Artinya Kalau Pak Menteri Menggaung Gaungkan Pembelajar Pancasila Itu Kurikulum Yang Datang Kediaran Kesitu Kita Masuk Belajar Pancasila Itu Itu Sebenarnya Isu Dunia Isu Global Jadi Artinya Menurut Apa Namanya Pandangan Dari Menteri Pak Menteri Dan Atom Perintah Itu Bahwa Nanti Kedepan Ini Warga Negara Indonesia Itu Harus Mampu Menjadi Warga Dunia Warga Dunia Artinya Bagaimana Kita Ini Nanti Bawa Tidak Tidak Ada Liskat Antara Kita Hanya Masalah Administrasi Saja Saya Sebagai Warga Indonesia Tapi Saya Juga Bisa Menjadi Bagian Dari Mereka Suatu Saat Ditambah Itu Satunya Tentunya Adalah Karakter Development Ini Karakter Development Jadi Ada Penguatan Karakter Yang Harus Dibangun Kepada Peserta Didi Ulet Tanggungjawab Tidak Mudah Putus Asa Itu Itu Salah Tidak Banyak Sekali Saya Kira Akhirnya Seperti Itu Soft Skill Akhirnya Menentukan Hidup Seorang Masa Yang Datang Sepinter Apapun Tapi Dia Tidak Memang Kemampuan Kau Itu Maka Dia Akan Enggelam Contohnya Menteri Kita Berkolaborasi Walaupun Bidangnya Bukan IT Tetapi Karena Berkolaborasi Membangun Sebuah Usaha Industri Setelah Saya Pelajari Semua Mark Zuckerberg Itu Ternyata Buat Tim Itu Ternyata Bukan Dia Tapi Mencuat Di Permukaan Di Mata Warga Dunia Itu Enggak Padahal Dia Enggak Dengan Teman Temannya Itu Dan Sebenarnya Model Jamaah Seperti Ini kan Jamaah Kolaborasi Itu Sebenarnya Di Persarikatan Kita Sudah Jauh Sebelum Ada Negara Indonesia Itu Sudah Diajarkan Ini Makanya Saya Wah Ini Hebat Pendiri Mama Dia Sudah Terpikir Sejak Tahun Sebelum 1912 Sangat Visioner Betul Beliau Itu Ahmad Dahlan Itu Itu Lebih banyak Ahmad Dahlan Jangan Kita hanya Melihat Bagaimana Dia Memurnikan Ajaran Enggak Tapi Justru Dia Bagaimana Memprediksi Kehidupan Kadatang Dan Ini Yang Harus Dilakukan Apa Contohnya Dia Mengirimkan Putra-putrinya Untuk sekolah Seluruh negeri Benar Akhirnya Ada yang Tertinggal Di Thailand Thailand Betul Salah Betul Perguruan Tinggi Yang Ternama Itu Rankingnya Berapa Di dunia Pokoknya Ternama Itu Di Asia Tenggara Termasuk Terhebat Saingannya Hanya Singapura Saja Nah Itu Berarti Beliau Menganggap Bahwa Ketika Kita Hidup Di dunia Ini Menjadi Khalifah Sebenarnya Kita bertanggung jawab Pada semuanya Bukan Hanya Masyarakat Sekitar Kita Tidak Tapi Masyarakat Dunia Sesuai Dengan C Yang Kelima Tadi Masyarakat Global Dan Alhamdulillah Bapak-bapak Kita Penerus Ini Bisa Menerjemahkan Dengan Baik Bikinlah Kampus Di Malaysia Bikinlah Sekolah Di Melbourne Nah Itu Kan Itu Sebenarnya Penerjemahan Artinya Sebenarnya Persarikata Kayaknya Langkahnya Lebih Dulu Dari Pemerintah Anunya Gitu Kita Lebih Dulu Mau Ngomong Tentang Memerdekakan Manusia Memerdekakan Apa Namanya Pemikiran Pemikiran Memanusiakan Manusia Itu Sebenarnya Ke Ahmad Dahlah Sudah Mendahul Ya Maaf Saja Malah Menurut Saya Sebelum Dihajar Dantoro Tapi Alhamdulillah Kita Sebagai Warga Muhammad Itu Kan Tidak Pernah Menganggap Kita Itu Hebat Itu Tidak Menayah Ya Sudah Yang Penting Kita Berbuat Yang Semaksimal Mungkin Sebaik Baiknya Kemudian Itu Bermanfaat Pengakuan Itu Tidak Penting Yang penting Yang penting Yang penting Dari Allah Dari Allah Pengakuan Itu Dan manfaatnya Langsung Dirasakan Masyarakat Kan Itu Yang penting Bagi Muhammad Betul Bayangkan Sebelum Terdiri Muhammad Belia Sudah Mendirikan Model Sekolah Klasikal Yang Waktu Itu Masih 1111 Kalau Tidak Selah Itu Sebelum Muhammad Belia Sudah Iya Bahwa Untuk Memerdekakan Memanusiakan Manusia Itu Memerdekan Pemikiran Kita Harus Belajar Belajarnya Apa Belajar Umum Agama Iya Tapi Ilmu Ilmu Dunia Juga Iya Karena Kita Masih Hidup Dunia Di akhiran Tidak perlu Sudah ilmu Itu Dan Amal Serta Pahala Itu Dicari Dunia Betul Termasuk Dengan Mendirikan Sekolah Sekolah Tadi Artinya Itu Kan Bukan Hanya Urusan Dunia Satu Kesatuan Betul Karena Beliau Sudah Faham Betul Sangat Faham Betul Yang Maksudnya Khalifa Tidak Tadi Kelolah Bumin Dengan Sebaik Baiknya Bukan Hanya Apa Namanya Nanti Kita Hanya Melayani Yang Sesama Akhidat Tidak Tidak Muhammadiyah Itu Sudah Menyadari Seperti Itu Yang Menyadari Muhammadiyah Sangat Inklusif Itu Sudah Sejak Dulu Sudah Makanya Bagaimana Tidak Diajari Tentang Itu Karena Keseharian Karena Tindak Pandu Seperti Itu Ini Pak Terkait Apa Namanya Disrupsi Ini Menarik Sekali Dan Memang Harus Kita Bahas Karena Ini Sangat Penting Bagi Masyarakat Siapapun Salah Satu Yang Menjadi Pemikiran Saya Yang Kelima Tadi Itu Kan Masyarakat Global Sedangkan Mindset Dari Masyarakat Kita Ini Pak Jangankan Masyarakat Di Desa Yang Apa Namanya Di Plosok Terisolir Tapi Masyarakat Di Kota Pun Ini Sepertinya Masih Melihat Hanya Sekitarnya Saja Pak Masih Belum Melihat Permasalahan Dan Dunia Ini Secara Global Kira Ini Bahimana Pak Apa Namanya Mengatasinya Gitu Pak Atau Kira-kira Ada Tawaran Gak Pak Sehingga Kita Betul-betul Menyiapkan Diri Terhadap Visi Yang Disampaikan Oleh Pak Menteri Tadi Jadi Begini Saya Ini Termasuk Orang Yang Percaya Bahwa Namanya Lembaga Pendidikan Itu Sangat Banyak Dan Luas Kalau Yang Kita Akui Selama Ini Kan Mungkin Membagiannya Pendidikan Formal Kemudian Non Formal Informal Yang Formal Itu Sekolah Jelas Kemudian Yang Non Formal Itu Ada Pondok Pesantren Informal Gimana Ya Sudah Keluarga Informal Sebenarnya Kalau Kita Mencoba Untuk Membuat Segmentasi Membuat Bagian-bagian Tentang Lembaga Itu Begini Lembaga Itu Banyak Sekali Ya Betul Tadi Ada Lembaga Sekolah Ada Lembaga Agama Pesantren Tadi Terus Kemudian Ada Lembaga Yang Lain Keluarga Kemudian Ada Lembaga Lagi Apa Itu Kepanduan Itu Lembaga Itu Bisa Membentuk Membentuk Kepanduan Dan Alhamdulillah Sudah Punya Sebelum Negara Pendiri Sudah Punya Kepanduan Termasuk Salah Satu Pendiri TNI Itu Kan Dari Kepanduannya Terbukti Bahwa Lembaga Tersebut Bisa Menghasilkan Toko-toko Tangguh Berarti Ini Lembaga Yang Sebenarnya Dimanfaatkan Cuma Sayang Hari Ini Kita Tidak Begitu Consen Ya Maaf Termasuk Di Ketika Kenapa Sekolah Kita Mulai TK Itu Kenalkan Dengan HW Termasuk Buruan Tinggi Kita Kenalkan Dengan HW Sebenarnya Ini Bisa Menjadi Sebuah Lembaga Yang Menyebati Ini Tadi Bahwa Dunia Ini Akan Mengglobal Salah Satu Lembaga Yang Bisa Untuk Membawa Masyarakat Ini Kesana Salah Satunya Kepanduan Ini Dia Lebih Siap Menghadapi Orang Yang Jebolan Kepanduan Lebih Siap Menghadapi Jangan Situasi Normal Seperti Sekarang Katakan Begitu Situasi Yang Tidak 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 Normal Perang Sanggup Mereka Itu Menarik Karena Selama Ini Mungkin Apa Namanya Orang Yang Tidak Aktif Kepanduan Mereka Sendiri Tidak Menyadari Itu Yang Saya Takut Konten Media Yang Tidak Bagaimana Itu Sebenarnya Banyak Lembaga Pendidikan Tergantung Bagaimana Kita Menyiapkan Peserta Didik Itu Untuk Bisa Pertama Mengenali Kemudian Bagaimana Mereka Bisa Memanfaatkan Lembaga Itu Dengan Baik Ini Memanfaatkan Makanya Anak-anak Sekarang Saya kira Ada masalah Mereka Kenal Dengan Teknologi Yang Penting Kita Arahkan Ini Anda Harus Lebih Pandai Dari Kami Guru Dosen Yang Tidak Mengenal Ini Dulu Kami Harus Baca Lari Dari Perustaka Satu Kalian Di kamar Saja Bisa Belajar Sekarang Terkait Dengan Masyarakat Kita Yang Masih Tidak Belum Semuanya Terjangkau Terjangkau Teknologi Sehingga Mereka Itu Masih Belum Menyadari Bahwa Mereka Sebenarnya Sekarang Sudah Masuk Sebagai Warga Dunia Ini Berarti Tanggung jawab Kita Saya kira Kita Bisa Melanfaatkan Lembaga Lembaga Yang Kita Miliki Pengajian Itu Bisa Kita Manfaatkan Pengajian Konsepnya Tidak Konvensional Lagi Tidak Tetapi Lebih Variatif Betul Supaya Masyarakat Yang Katakan Tidak Tersentuh Ini Menjadi Tugas Kita Sebagai Dai Belum Terpikirkan Itu Seperti Itu Tadi Kembali Lagi Seperti HW Itu Dimanfaatkan Saja Dimanfaatkan Saja Untuk Putra-putri Kita Yang Belum Terjangkau Oleh Tentu Boki Kita Ini Sekarang Seperti Ini Seperti Ini Kita Harus Menghadapi Tapi Saya Yakin Mereka Yang Digembleng Di HW Itu Akan Siap Menghadapi Semua Itu Bahkan Saya Berpikir Begini Terkait Dengan Kebijakan Baru Dari Kementerian Merdeka Belajar Sebenarnya Muhammadiyah Sudah Merdeka Sebenarnya Sudah Diterapkan Cuma Kadang-kadang Kita Sendiri Yang warga Muhammadiyah Kok malu Contoh HW Itu Sebenarnya Masuk Di Delapan Bisa Dimasukkan Tambahin Kita Sembilan Tambahin Kita Sembilan Kenapa Karena Kita Bisa Mempertanggungjawabkan Bahwa Nanti Output Outcome Dari HW Ini Seperti Ini Pembentukan Karatnya Lebih Jadi Disitu Ada Pelatihan Militer Di MBKM Itu HW Sangat Bela Negara Siapa Mempertanyakan HW Tidak Bela Negara Mempendirinya Tentara Orang HW Tidak Bisa Menolak Kenyataan Itu Ini Luar Biasa Saya Terkaget Ternyata Bahwa Ketika MBKM Ini Muncul Ternyata Muhammadiyah Sudah Menerapkan Itu Dan Hasilnya Sudah Jelas Kalau Berbicara HW Berarti Hasilnya Sudah Ada Karena Sudah Kita Terapkan Dan Terukur Terukur Betul Tinggal Kita Mengungkapkan Dalam Bentuk Tulisan Dokumen Itu Cuma Itu Saja Memang Kadang-kadang Kita Lupa Bahwa Apa yang Sudah Kita Capai Perlu Kita Sosialisasikan Kepada Masyarakat Sehingga Masyarakat Tahu Kemudian Masyarakat Juga Bisa Belajar Mudah-mudahan Muhammadiyah Ini Menjadi Pelopor Bagaimana Bisa Memberikan Awareness Kepada Masyarakat Yang Kita Tidak Bisa Memungkiri Masyarakat Kita Masih Banyak Yang Belum Terjangkau Teknologi Sehingga Mereka Informasi Mungkin Tidak Tidak Utuh Atau Apa Kurang Ya Itu Kita Ini Yang Bisa Membantu Mereka Melalui Berbagai Macem Lembaga Yang kita Miliki Organasi Yang Miliki Itu Ya Terus Juga Mungkin Metode Metode Macem-macem Yang Kita Coba Inovasi Dikit Tidak Konvensional Tadi Disebutkan Masuk Pengajian Tog Kita Kita Coba Perubah Dari Yang Verbal Menjadi Apa Namanya Action Physical Action Termasuk Mungkin Kita Hari ini Kan Bisa Jelas Kok Nabi Mengatakan Bilhal Bilhal Generasi Kolonial Betul Betul Di satu Sisi Kan Apa Namanya Generasi Milenial Ini Bergerak Tetapi Ada Sisi Lemahnya Kalau Saya Lihat Sisi Lemahnya Itu Kadang Kalah Kita Komunikasi Kita WA Kadang Kadang Tidak Dibalas Kita Telepon Kadang Tidak Dijawab Seperti Itu Sebaliknya Ada Generasi Kolonial Tanda Kutip Bahwa Apa Namanya Secara Teknologi Jelas Mereka Itu Sudah Bukti Saja Kadang Yang Bikinkan Akun Sosmet Kita Kan Anak Anak Kita Bukan Kita Sendiri Ini Gimana Kira-kira Menjembatan Ini Jadi Memang Itu Kayaknya Sunatullah Saya Jadi Teringat Ada Seorang Sampai Sekarang Hidup Namanya Noam Chomsky Dia itu Ahli Apa Dia Filosof Dia Ahli Bahasa Tahu Tentang Psikologi Dan Sekarang Sudah Mulai Masuk Ke Politik Itu Suka Mengkritik Moritanya Sendiri Dia Yahudi Tapi Dia Melihat Misalkan Contoh Masalah Perang Invasi Amerika Dia Sangat Menentang Sangat Objektif Jadi Kan Memang Begini Ya Sama Dengan Kita Tidak Semua Orang Islam Itu Baik Bicara Orangnya Tidak Semua Orang Yahudi Itu Jelek Ada Yang Baik Artinya Oke Apa Yang Kita Katakan Kalau Itu Apa Namanya Resonable Saya Kira Ada Masalah Jadi Beliau Begini Ini berkatakan Bahasa Bahwa Setiap Anak Lahir Itu Membawa Kemampuan Sudah Ini Khusus Fokus Kebahasa Karena Dia Fokus Kebahasa Dia Disebut Sebagai Bapak Nativisme Nativisme Natif Ada Sudah Natif Di Bahasa Lahir Bahwa Orang Berbahasa Itu Sebenarnya Sudah Diberi Sudah Dibawa Oleh Dia Dia Menyebutkan Tuhan Allah Tapi Dia Mengatakan Ada Tinggal Bagaimana Dia Memfungsikan Saja Maka Tidak Ada Halangan Bagi Siapapun Misalkan Saya Orang Campuran Madura Jawa Bisa Bahasa Inggris Orang Aceh Bisa Bahasa Arab Tidak Ada Halangan Jadi Siapapun Bisa Siapapun Bisa Mempelajari Bahasa Yang ada Di Dunia Itu Karena Potensi Itu Ada Menurut Dia Sejak lahir Sudah 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 Dia Mengatakan Kita Mempunyai Di Otak Otak Punya Pikiran Di Pikiran Itu Namanya Language Ecosystem Device Alat Pemerolahan Bahasa Jadi Tidak 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 Berkulit Hitam Pasti Bisa Mempelajari Bahasa Inggris Dan Orang Inggris Bisa Mempelajari Bahasa Jawa Termasuk Umur Tadi Tidak Ada Halangan Walaupun Katakan Umurnya Sudah Lanjut Sudah Senior Tidak Halangan Mempelajari Bahasa Bahasa Teknologi Alah Anak Muda Hanya Saya Gak boleh Curiga Jadi Jangan Jangan Saya Sering Ikuti Kuliahnya Itu Online Teman Dari Maroko Itu Yang Sering Undang Saya Begini Jangan Jangan Ini Beliau Ini Terinspirasi Atau Referensinya Itu Adalah Sabdar Rasulullah Kulum Mauludin Biladu Al-Fitroh Kita Menerjemahkan Fitroh Itu suci Gitu Haja Padahal Tidak Atin Tidak Hidup Sedangkan Ketika Dia menerjemahkan Hidup Fitroh Itu Mestinya Kecerdasan Ya Kalau Dikaitkan Dengan Atin Berarti Dia Sesempurna Keciptaan Sempurna Lengkap Sudah Disini Itu Pada Diri Manusia Itu Lengkap Yang Tidak Dimiliki Oleh Makhluk Lain Dan Itu Sudah Ada Kemampuan Itu Diberikan Kepada Manusia Ada Ahli Yang Lain Itu Mengatakan Kita Ini Memiliki True Creativity Memiliki Kreativitas Yang Sebenarnya Yang Sejati Karena Kepinter Kepinteran Manusia Yang Kita Bawa Sejak Lahir Tadi Makanya Saya Tidak Percaya Ada Anak Mahasiswa Bodoh Tidak Ada Dia Hanya Belum Menemukan Strategi Belajarnya Untuk Dia Dan Dosen Tidak Mampu Membantu Dia Menemukan Strategi Belajarnya Loh Bener Kalau Kita Kembali Ini Luar Biasa Sabda Rasulullah Tadi Dan Diterjemahkan Lagi Lebih Lanjut Oleh Prof Noam Chomsky Itu Kan Berarti Kita Sebenarnya Semua Punya Kemampuan Terdekatkan Dengan Usia Tidak Ada Selama Ada Kemampuan Dari Dia Untuk Mengembangkan Potensinya Itu Bisa Cuma Memang Karena Kita Memang Secara Fisik Ini Diberi Keterbatasan Usia Sekian Itu Sudah Mulai Menuhi Iya Itu Sunatullah Saya kira Itu Kita Bisa Seperti Saya Terlalu Banyak Makan Duren Kalau Dulu Boleh Itu Memang Sudah Sunatullah Tidak Bisa Kita Tolak Lagi Artinya Gap Itu Yang Menyebabkan Apa Namanya Gap Itu Kita Sendiri Ini Luar Biasa Dimana Seluruh Pakar Kemudian Pengamat Kemudian Media Youtube Kita Ini Mempermasalahkan Gap Tadi Itu Ini Saya Lihat Sore Ini Pak Tansil Konkret Pak Bahwa Semuanya Itu Bukan Permasalahan Karena Kita Memang Sudah Diciptakan Sejak Awal Punya Kecerdasan Fitroh Saya Menerjemahkan Fitroh Itu Tidak Sekedar Suci Batin Itu Tidak Tapi Lebih dari Itu Luas Ini Ini Juga Mungkin Menjadi Motivasi Buat Senior Senior Ini Yang Tanda Kutip Apa Namanya Generasi Kolonial Tadi Itu Melihat Teknologi Ini Berarti Mereka Juga Masih Ada Kesempatan Minimal Kolaborasi Betul Kita Harus Berusaha Mengadaptasikan Diri Kita Dengan Perkembangan Teknologi Memang Ada Yang Menyatakan Kelahiran Seorang Anak Itu Dia Akan Terpengaruh Oleh Teknologi Yang Berkembang Itu Tadi Karena Allah Ngitakan Kita Seperti Itu Kamu Lahir Disini Maka Kamu Nanti Akan Menyelesaikan Dengan Itu Keadaan Itu Makanya Anak Sekarang Anak Genetiz Itu Disebut Sebagai Tek Sevi Sevi Itu Artinya Mudah Sekali Beradaptasi Wajar Karena Mereka Lahir Itu Saya Lahir Kan Belum Ada Namanya Video Belum Ada Anak Sekarang Sudah Ada Gadget Lahir Jangan Kan Setahun Belum Jalan Sudah Bisa Ngoperasikan Ini Teng Sevi Namanya Terima Terima Sudah 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 Diberi Kecerdasan Tinggal Kita Berkembang Berkembang Secara Fisik Berkembang Secara Mental Secara Emosional Kan Gitu Ya Tuh Bersama Dengan Usia Kan Gitu Terima Terima Kasih Pak Tansing Ini Menarik Sekali Sebenarnya Pengen Berbicara Pak Yang Cuma Waktu Kita Yang Batasi Mungkin Di Waktu Kita Akan Membahas Lagi Karena Menurut saya Ini Solusi Bagi Kita Semua Termasuk Motivasi Baik Untuk Senior Maupun Genasi Muda Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh